Jidka Hayu, 35 tahun Kementerian Agama. Semoga pandemi... Terima kasih telah menonton! 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 Upacara bendera dalam rangka Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-75 di lingkungan MTSN 150 Kota, Selasa 5 Januari 2021. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Januari 2021 siap! Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 penciptas selamat menikmati selamat menikmati tiga selamat menikmati selamat menikmati secara secara menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Syukur Alhamdulillah Terkiring rasa syukur atas limpahan karunia Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Pagi ini kita dapat melaksanakan pembacara peringatan Hari Amal Bakti G-75 Kementerian Agama Republik Indonesia Kementerian Agama secara resmi berdiri pada tanggal 3 Januari 1946 Sejak dibentuk melalui usulan sejumlah tokoh ulama Dalam sidang Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP Kementerian Agama yang pertama kali dipimpin oleh Menteri Agama Haji Muhammad Rasidi Telah melintasi sejarahnya yang panjang Selainnya kita berterima kasih dan mendoakan Semoga Amal Bakti para perintis Pendiri dan pembangun Kementerian Agama Mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa Dan kita semua juga dikekuatan Dalam melanjutkan cita-cita mereka Untuk kepentingan bangsa, negara, dan agama Di usia 75 tahun Kementerian Agama Mari kita memaknai segala prestasi yang telah dicapai Dan menempatkannya sebagai momentum Untuk menebalkan niat dan motivasi Dalam mencapai yang lebih baik lagi di masa mendatang Kementerian Agama memberikan anugrah, penghargaan, dan apresiasi Kepada seluruh elemen umat beragama Tanpa membedakan satu sama lain Atas dukungan sinergi Dan kebersamaannya mengawal tugas-tugas Kementerian Agama Terus darah yang berbahagia Peringatan Hari Amal Bakti tahun ini Mengusung tema Indonesia Rukun Tema ini sejalan dengan semangat nasional Yang menempatkan kerukunan umat beragama Sebagai salah satu modal bangsa ini untuk maju Tanpa kerukunan Akan sukar menggapai cita-cita besar bangsa Agar sejajar dengan bangsa lain di dunia Pengembangan toleransi dan kerukunan Antar umat beragama Merupakan karya bersama Para tokoh agama Para menteri agama Dan aparatur Kementerian Agama Dari masa ke masa Tanpa toleransi Tidak ada kerukunan Toleransi dan kerukunan Antara umat beragama Dilakukan dengan Tanpa memusik akidah Dan keimanan masing-masing Pemegung agama Pengalaman membuktikan Toleransi dan kerukunan Tidak tercapai Dan tidak terkipta Hanya dari satu pihak Sedangkan pihak yang lain Berpegang pada hak-haknya sendiri Di waktu ini Kita mengembangkan Moderasi beragama Agar toleransi dan kerukunan Yang sudah ada Lebih mengaktifkan Dalam kehidupan Sehari-hari bangsa kita Di negara yang berdasarkan Pancasila ini Tidak ada diktator mayoritas Atau tirani minoritas Dalam kaitan itu Semua umat beragama Dituntut untuk saling menghormati Hak dan kehadapan masing-masing Di mana hak seseorang Dibasasi oleh hak-hak orang lain Pancasila adalah Ideologi pemersatu Yang merangkum nilai-nilai Keindonesia Sebagai bangsa yang beragama Sila pertama dan utama Pancasila Yaitu ketuhanan yang maha esa Meneguhkan identitas nasional Sebagai bangsa yang beragama Dan bermualat Komitmen religius Dan moralitas Menjadi barometer Apakah suatu bangsa Dapat menjadi bangsa yang besar Atau tidak Sejalan dengan itu Tugas dan tanggung jawab sejarah Bagi seluruh bangsa Indonesia Adalah misi negara Yang berketuhanan yang maha esa Ini sejalan dengan azas demokrasi Dan ketahulatan raya Bangsa Indonesia Dari generasi ke generasi Harus bisa menjaga komitmen nasional Tentang lantasan bernegara Di tengah dasarnya Di tengah dasarnya Bercaturan global Di bidang geopolitik Ekonomi Kebudayaan Ilmu pengetahuan teknologi Dan lain-lain sebagainya Saudara-saudara Yang berbahagia Dalam kesempatan ini Saya ingin mengingatkan tentang Semangat Kementerian Agama Baru dan semangat baru Dalam mengelola Kementerian Agama Semangat Kementerian Agama baru itu Dapat diterjemahkan Dengan beberapa kata kunci Pertama Manajemen pelayanan Dan takta gelola birokrasi Yang harus semakin baik Termasuk dalamnya Pelayanan penyelenggaraan Haji dan umrah Pendidikan agama Dan keagamaan Serta pusat pelayanan keagamaan Kedua Penguatan moderasi beragama Salah satu penekanan Moderasi beragama adalah Pada penguatan Diterasi keagamaan Budaya toleransi Dan nilai-nilai kebangsaan Yang tiga Persatuan Yang mengikuti Merawat persaudaraan Umat siagama Memelihara Persaudaraan Sebangsa Dan setanah air Dan mengembangkan Persaudaraan Kemanusiaan Sebelum mengakhiri Sambutan ini Saya mengajak kita semua Mari mengejepankan Akal sehat Dan ikmah kebijaksanaan Dalam menyikapi Berbagai persoalan Keumatan Dan kebangsaan Saat ini Maupun Masa-masa yang akan datang Saudara-saudara Sekalian Demikian amanah saya Dalam memperingati Hari yang bersejarah ini Jidkah hayu 75 tahun Kementerian agama Semoga Pandemi COVID-19 Sebagai ujian berat Bagi bangsa kita Dan kemanusiaan Segera berlalu Dan takdir Dan pertolongan Allah Mari jadikan Agama Sebagai inspirasi Pembangunan bangsa Dan negara Dan mari kita Senantiasa berdoa Semoga Allah Tuhan yang maha kuasa Melipahkan rahmat Taufik Dan ampunannya Kepada kita semua Amin Amin Ya Rabbul Amin Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jakarta 3 Januari 2021 Menteri Agama Republik Indonesia Yaakud Khalil Thomas Pembacaan doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirrabbilalamin Hamdari wafi Ni'amah Wau yukafi Mazidah Ya Rabbana laka Alhamdul Kama yan mu'azim Lijalali wajihika Lijalaliikal karim Wali'azim Sultani Allahumma salli Wasallim Ala nabiina Wa rasulina Muhammadin Wa ala alihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lindungilah keluarga besar Kementerian Agama dari bala, bencana, musibah yang sedang melanda negeri kami Berikanlah kami kekuatan untuk bersabar dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 ini Kami mohon, angkatlah wabah ini dari negeri kami ini dan sihatkanlah kami Serta luluskan dari ujian wabah COVID-19 ini Sehingga kami tetap mampu menjadi karyawan dan karyawati Kementerian Agama yang bersih melayani Penuh integritas, profesional dan inovatif Serta semangat dan ikhlas dalam menunaikan wakti kepada bangsa dan negara Ya Allah, Tuhan yang maha bijaksana Dengan semangat hari anglopati Jadikanlah ini sebagai momentum kami menegaskan identitas negara kesatuan Republik Indonesia Memujudkan cita-cita Indonesia merdeka Membentuk pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia yang kuat dan berwibawa Menyadikan agama sebagai inspirasi utama kami Memujudkan Indonesia yang damai dan lumbuh Sehingga Indonesia menjadi rumah besar bagi kami untuk bernaum Dalam cintamu dan saling menghormati dalam kasih sayamu Sehingga Indonesia menjadi negara yang maju di dalam bimbinganmu Ya Allah Ya Allah, Tuhan yang maha beri petunjuk Berikanlah kami inspirasi yang tak putus-putus Untuk mengiring langkah kami dalam menciptakan sumber daya manusia unggul Indonesia maju dan berjaya Mampu mengumpuli bangsa-bangsa di dunia Satukalah pikiran, perasaan dan hati seluruh anak bangsa ini Dengan penuh dikata cinta Cinta para pemimpin kepada segenap rakyatnya Cinta segenap rakyat kepada para pemimpinnya Cinta sesama saudara sebangsa Dan cinta sesama umat manusia Ya Allah, Tuhan yang maha berlindung Lindungilah segenap bangsa dan negara kami Maafkan dan ampunilah segala kesalahan dan kekilafan kami Serta kabulkanlah doa dan perumun kami Engkau maha mendengar dan mengabul segala doa Rabbana, amina filia hasana Wafil akhirati hasana Wafina azaban nar Subhana rabbika, rabbil inzati amma yasikun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Laporan komandan upacara Sabur Apacara selesai Laporan selesai Penghormatan umum Kepada inspektor upacara Kepada inspektor upacara Forward Kepada inspektor upacara Meninggalkan lapangan upacara Kepada inspektor upacara Ambitan Barisan diistirahatkan Istirahat di tempat partir Bersambung Mari